Kasus penculikan dan pembunuhan pemuda Aceh Imam Mashkur berusia 25 tahun yang melibatkan oknum anggota PAS Pampres dan dua anggota TNI mulai menemukan titik terang. Imam Mashkur awalnya diculik bersama temannya berinisial H. Mereka dibawa paksa para pelaku dari toko obat tempat mereka bekerja di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang, Selatan, Banten pada 12 Agustus 2023. Saat itu, PraKRM bersama dua anggota lainnya mendatangi toko obat tempat Imam Mashkur bekerja sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dalam melakukan aksinya, para pelaku mengaku sebagai aparat kepolisian. Kemudian mereka seolah-olah melakukan penangkapan terhadap Imam Mashkur dengan menuduh korban sebagai pedagang obat-obat ilegal. Ketiga oknum TNI tersebut kemudian memasukkan Imam Mashkur dan temannya H. ke dalam mobil yang dikendarai kakak ipar PraKRM Sulhadi Satria Saputra alias MS yang merupakan warga sipil. Selama di perjalanan, Imam Mashkur dan H. disiksa. Para pelaku pun sempat menghubungi keluarga korban dan mengirimkan video penganiayaan korban melalui ponsel. Para tersangka diketahui sempat meminta tebusan 50 juta rupiah kepada keluarga agar Imam Mashkur bisa dibebaskan. Para pelaku lantas membebaskan H. di sekitar tol Cikeas. Para pelaku melepaskan H. karena saat itu kondisi fisik H. sudah parah setelah dilakukan penganiayaan. Sementara Imam Mashkur tetap disiksa dan mobil pun kembali bergerak. Hingga para pelaku membuang tubuh korban ke sungai di Karawang. Jasad korban pun akhirnya ditemukan warga di aliran sungai Cibogo, Karawang, Coa Barat pada 15 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian barat. Kondisi jasad korban saat itu tersangkut ejen gondok dengan posisi telentang. Warga pun kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut kepada polisi. Selanjutnya jasad dievakuasi ke RSUD Karawang. Karena tidak ada identitas di tubuh korban, jasad Imam Mashkur sempat menginap selama 8 hari di RSUD Karawang. Hingga akhirnya pada 23 Agustus 2023 mayat itu dibawa aparat dari POM Damjaya dan Polda Metro Jaya ke RSPAD Gatot Sobroto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui keluarga pun sebelumnya sempat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya terkait penculikan Imam Mashkur pada 14 Agustus 2023. Laporan keluarga Imam Mashkur tersebut diterima dengan nomor LP-B-4776-8-2023-SPKT-Garim Polda Metro Jaya. Hingga akhirnya petugas pun memastikan jasad yang ditemukan di Karawang adalah Imam Mashkur. Petugas pun lantas mengabarkan hal itu kepada keluarga Imam Mashkur dan meminta untuk datang ke RSPAD Cekarta Pusat untuk menjemput jenazah. Pada 24 Agustus 2023, keluarga mendatangi RSPAD Cekarta Pusat untuk mengambil jenazah Imam Mashkur. Setelah diserah terimakan, pihak keluarga membawa jenazah Imam Mashkur ke kampung halamanya di Desa Monkelayu Gandapura, Biren. Jenazah Imam Mashkur pun tiba di Biren sekitar fokus Mambas waktu Indonesia bagian barat pada Jumat 25 Agustus 2023 dan dikebumikan beberapa saat kemudian di perkuburan keluarga. Pada Sabtu 26 Agustus 2023, POM Dam Jaya menghubungi keluarga Imam Mashkur dan mengabarkan para pelaku ditangkap. Terima kasih telah menonton!